Anggota DPR RI mengeluh lantaran rumah dinas yang diberikan negara dianggap sudah tidak layak huni. Ada pun rumah dinas tersebut terletak di kawasan Kalibatai, Jakarta Selatan. Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengungkap sejumlah keluhan yang dialami anggota Dewan saat menempati rumah dinas. Beberapa keluhan diantaranya banyak hama seperti tikus dan rayap, atap bocor hingga banjir. Keluhan itu tercatat dalam aplikasi perumahan jabatan anggota Kalibatai atau Pejaka. Namun seperti dimuat Facebook Kompas.com, pihak sekjen DPR kemudian mempersilahkan awak media berkeliling ke rumah dinas DPR RI yang dianggap sudah tidak layak. Dari tayangan video, rumah lantai dua itu nampak masih cukup baik dan masuk kategori layak huni meski ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. Beberapa contoh perbaikan seperti di rumah nomor A330 yang sebagian pelafon di area kamar dan garasinya bocor sehingga ada bercak berwarna kekuningan. Selain itu ada juga cat dinding yang mulai terkelupas serta tercium aroma tidak sedap dari hama tikus di kamar utama akibat sudah tidak ditinggali. Tak jauh berbeda, pantauan dari rumah nomor B4159 juga memperlihatkan ada beberapa pelafon yang sudah berwarna kuning akibat bocor. Dinding di salah satu kamar di rumah itu pun dipenuhi coretan dari krayon. Situasi di rumah nomor B4159 juga terdapat cat di dinding yang terkelupas serta tangga menuju lantai atas yang sudah agak lapuk. Ada pun setiap rumah dinas di kawasan Kalibata memiliki luas sekitar 188 meter persegi dengan dua tingkatan lantai. Lantai bawah rumah tersebut terdiri dari satu kamar utama, satu toilet, satu ruang kerja, garasi, dapur, dan halaman belakang. Sedangkan terdapat empat kamar tidur dan dua toilet di lantai dua. Kondisi rumah yang diklaim sudah rusak itu menjadi alasan DPR untuk tidak lagi memberikan rumah dinas kepada anggota Dewan periode 2024-2029. Ketentuan soal perubahan rumah dinas menjadi tunjangan diatur dalam surat Sekjen DPR RI tanggal 25 September 2024. Terima kasih telah menonton!